Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJB bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direkturat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dibungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direkturat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direkturat Jenderal Pajak, Kering Pajak Rp1.500-200. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu yang kami hormati. Selamat pagi. Para peserta sosialisasi dari E-Faktur dan PPN 11%. Pagi ini sebelum memulai acara, maailah kita berdoa senap menurut kepercayaan dan kekayaan masing-masing. Mohon izin, saya Vod Primananda, dan nanti ada rekan saya yang memberikan materi, Mbak Anissa Anggia Murni. Sebelum memulai acara, mari kita berdoa. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum kami mulai acara, ini Bapak, Ibu bisa melihat bahwa saat ini KPP Pratama Singwasari dalam rangka menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Kepada Bapak, Ibu, peserta sosialisasi E-Faktur, pagi ini kami mohon dukungan kepada Bapak, Ibu semua untuk mendukung KPP Singwasari dalam pencanangan menuju zona integritas wilayah bebas korupsi. Terima kasih. Oke, selanjutnya, untuk menghemat waktu, kami akan menyerahkan kepada pemateri, yaitu Mbak Anissa Anggia Murni, untuk bisa memberikan materi mengenai aplikasi E-Faktur 3.2 yang nantinya di aplikasi tersebut untuk mengakomodasi dari Undang-Undang HPP terkait kenaikan tarif VPN 11 persen mulai 1 April 2022. Dan Bapak, Ibu, juga jangan sampai lupa untuk mengisi link persensi yang nanti akan kami berikan. Dengan mengisi link persensi tersebut, Bapak, Ibu akan mendapatkan link materi atau tan materi yang pada pagi hari ini kami berikan. Materi tersebut berupa link materi sosialisasi, termasuk link dari aplikasi E-Faktur 3.2 yang bisa Bapak, Ibu unduh. Baik, kami persilahkan kepada Mbak Anissa Anggia Murni untuk memberikan materi E-Faktur pada pagi hari ini. Baik, saya izin membuka masker Bapak, Ibu. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atensinya. Masih puasa semua ya, Bapak dan Ibu? Ya. Alhamdulillah. Meskipun puasa, kita tetap semangat. Pagi hari ini, kita berjumpa di kelas pajak KPP Pratama Singosari. Tema hari ini adalah tentang update aplikasi E-Faktur ke versi 3.2. Apakah Bapak dan Ibu tahu kenapa sih kok pemerintah, bukan pemerintah ya, khususnya di DJP, harus mengupdate aplikasi E-Faktur yang sebelumnya sudah di versi 3.0, terus kok harus diupdate lagi ke 3.2? Mungkin ada yang bisa jawab dulu salah satu? Boleh, Monggo langsung dinyalakan mic-nya. Karena tarif PPN 11%. Oke, dengan Ibu siapa tadi yang menjawab? Juliana. Juliana, luar biasa. Betul Ibu? Jadi, update aplikasi E-Faktur 3.2 ini untuk mengakomodir bahwa adanya kenaikan tarif PPN yang sudah dicanangkan pemerintah per 1 April 2022 bahwa PPN kita naik menjadi 11%. Ini sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang sudah di-launching di 29 Oktober 2021 bahwa pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 11%. Jadi, ini salah satu fasilitasnya dengan mengupdate E-Fakturnya menjadi 3.2. Jadi, pagi ini kita akan memulai cara update-nya. Bagi Bapak dan Ibu yang belum pernah update atau mungkin sudah pernah coba-coba sendiri gitu ya. Kemarin setelah diumumkan ada kenaikan tarif, terus mungkin sudah pernah dapat download update-an E-Faktur 3.2 tapi belum berhasil. Nah, monggo. Kita hari ini belajar bareng cara update-nya. Bisa dibuka, Mbak, slide-nya? Nah, ini judulnya tips dan trik install E-Faktur versi 3.2 Jadi, ini sebenarnya enggak terlalu rumit kok, Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu belum update sama sekali, nanti akan ada link downloadan versi 3.2 bit dan 6.4 bit yang kami sediakan. Syaratnya, Bapak dan Ibu mengisi link presensi hari ini dulu. Jadi, yang sudah mengisi link presensi nanti akan diarahkan ke link download update-an E-Fakturnya. Monggo. Jadi, sambil ada di chat ya, kolom chatnya sama admin kami sudah disediakan link presensi. Silahkan, Bapak dan Ibu. Diisi dulu, nanti akan dibantu ada link untuk mendownload update-an E-Fakturnya. Update-an E-Faktur kami disediakan dalam 2 versi yang 32 bit dan 64 bit. Silahkan disesuaikan dengan operation system dari PC atau laptop Bapak-Ibu sekalian. Baik, bisa dimulai. Next. Nah, ini yang harus disiapkan. Jika Bapak dan Ibu mau sekalian mengupdate sambil mengikuti ini, kelas pajaknya. Disiapkan dulu PC laptopnya, dipastikan sambungan internetnya lancar. Terus, sertifikat elektronik yang masih berlaku, yang belum daluarsa juga dipastikan masih ada. Nanti Bapak dan Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan. Jika ada kendala di kolom chat, nanti kita bantu di sesi tanya-jawab. Baik, dimulai di sesi preparation. Persiapannya, jangan lupa ada sertifikat elektronik yang pasti harus ada NPWP. Kemudian, passphrase. Passphrase ya, Bapak-Ibu. Karena kalau sertifikat elektronik itu biasanya bergandengan dengan permintaan passphrase. Kemudian, kode aktifasi. Kemudian, password Innova-nya. Next. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah Bapak dan Ibu bisa buka folder e-fakturnya yang selama ini dipakai untuk pembuatan faktur yang sudah versi 3.0 ya. Di e-faktur 3.0 sebelumnya, silakan di-rename dengan menambahkan tulisan old di belakang nama aplikasi e-faktur. Ini hanya untuk membedakan bahwa setelah ini kita akan ada update-an e-faktur yang berikutnya. Jadi, ini untuk menambah saja membedakan yang lama dan yang baru. Silakan foldernya ditambahkan atau di-rename dengan tambahan tulisan old di belakang tulisannya ya. Kemudian sudah di-rename kita masuk ke download dan install. Bagaimana cara mendownload dan menginstall? Sebenarnya di e-faktur.pajak.go.id juga sudah disediakan menu download untuk e-faktur versi 3.2 Bapak dan Ibu juga bisa mengunjungi laman tersebut atau laman Innova online ya yang sudah biasa mengakses ini pasti langsung hafal. Jadi, di halaman pertama sebelum biasanya kita ada ngisi username ada ngisi password itu di bagian bawah sendiri ada khusus link untuk download-download aplikasi e-faktur. Silakan dibuka kalau belum ada yang punya downloadannya di www.e-faktur.pajak.go.id atau Innova di mesin pencari Google biasanya langsung tampil di paling depan paling atas itu e-faktur.pajak.go.id Next Nah, ini tampilan halaman depan dari e-faktur.pajak.go.id atau Innova online paling bawah di bawahnya menu untuk isian username dan password itu ada tanda merah itu yang di dalam kotak merah di situ adalah daftar download yang bisa diunduh di situ downloadan aplikasi e-faktur yang bisa diunduh dari situ termasuk juga yang terbaru update e-faktur 3.2 Nah, silakan mendownload dari layanan di situ yang sudah tersedia bisa di klik nanti tampilannya setelah Bapak dan Ibu klik adalah Nah, ini tampilannya sudah tersedia daftar download aplikasi e-faktur macam-macam yang paling atas sendiri di nomor 1 itu patch update versi 3.2 Bapak dan Ibu bisa juga download dari sana tapi biasanya atau seringnya layanan ini itu banyak terkendala jaringan sibuk atau servernya sudah jadi nanti misalnya Bapak dan Ibu masih kesulitan atau tidak berhasil download nanti jangan khawatir tetap ada dari link yang kami sediakan di link presensi tadi jangan lupa sesuaikan patch update-nya dengan PC atau laptop Bapak dan Ibu yang saya sebutkan tadi sesuai dengan operasi sistemnya OS-nya jika sebelumnya menggunakan 32 bit maka silakan di download yang versi Windows 32 bit jika sebelumnya menggunakan versi 64 bit maka silakan memilih update e-fakturnya yang 64 bit juga baik setelah berhasil mendownload aplikasi e-faktur nanti akan tampil kalau sudah berhasil akan tampak seperti di dalam kolom merah ini ya Bapak Ibu tulisannya e-text invoice Windows 64 bit ini contohnya kalau yang versi 64 bit tampilannya akan seperti itu hasil downloadannya silakan di-extract Bapak dan Ibu klik kanan terus pilih extract here silakan di-klik kanan pada menu tersebut terus extract here dan tentukan akan ditaruh di mana nanti foldernya next hasil extractnya akan terbentuk folder seperti ini extract hasil extractnya akan membentuk folder tulisannya e-text invoice windows 64 bit misalnya kalau yang di-download yang 64 bit kalau 32 bit belakangnya akan tertulis e-text invoice windows 32 bit gitu ya ini kalau berhasil pasti tampilannya akan seperti ini Bapak dan Ibu kemudian bisa dipindah ke folder yang sama dengan folder yang versi 3.0 misalnya didekatkan dengan folder yang sebelumnya next ini contohnya tadi misalnya e-fakturnya yang 64 bit silahkan buka e-faktur versi lamanya kalau tadi misalnya dipindahkan ke drive D drive D ini berisi folder di e-faktur versi 3.0 kemudian kita tambahkan juga folder yang baru hasil download e-faktur 3.2 kemudian di e-faktur yang lama Ibu Bapak Ibu buka disitu ada folder tulisannya DB atau database silahkan di-copy folder database dari e-faktur yang lama untuk dipaste atau di-copy kembali ke e-faktur versi 3.2 dari sini paham ya Bapak dan Ibu jadi dari folder yang 3.0 itu tersedia di dalamnya menu DB atau folder DB itu berisi database silahkan di-copy paste kemudian dipindahkan ke versi 3.2 yang baru saja di-download tadi oke next kalau sudah di folder DB sudah dipindah tampilannya di e-text invoice yang terbaru yang versi 3.2 akan seperti ini jadi sebelumnya tidak ada folder DB tapi begitu dipastekan dari versi yang lama maka akan ada folder DB disitu kemudian baru dijalankan e-text invoice update yang di dalam kolam merah itu ya Bapak dan Ibu silahkan dijalankan dulu diklik dua kali biarkan prosesnya berlangsung untuk di-update e-text invoice-nya kalau sudah berhasil e-text invoice-nya sudah berhasil ter-update baru Bapak dan Ibu bisa membuka di e-text invoice .exe atau biasanya kita bukanya yang untuk main ini ya main fakturnya coba di-klik mbak next mbak nah ini tadi jika e-text invoice update tadi sudah berhasil dijalankan Bapak dan Ibu juga bisa merename menjadi e-text invoice update underscore alt ditambahkan tulisan underscore alt di bawahnya ya old gitu ini untuk membedakan bahwa ini yang lama sudah berhasil di-update di-rename setelah berhasil di-rename kemudian kita jalankan e-text invoice.exe seperti biasa Bapak dan Ibu kalau membuka untuk bikin faktur kan dari sini nih e-text invoice.exe nah ini langsung dijalankan ini dari folder yang terbaru ya di-update yang 3.2 dijalankan seperti biasa nanti Bapak dan Ibu diminta untuk login seperti biasa nah ini jika sudah berhasil pasti Bapak dan Ibu diminta untuk login menggunakan username dan password sesuai dengan akun e-faktur pada versi sebelumnya misalnya yang sering user yang dipakai adalah admin atau administrator kemudian password yang sering biasanya kita buatkan 123 gitu nah itu tetap dibuat seperti sebelumnya jadi login biasa dengan username yang sebelumnya passwordnya juga yang sebelumnya nah setelah berhasil otomatis itu sudah terupdate ke versi 3.2 gitu nanti nanti akan ada kolom pojok kiri atas itu nanti akan sudah terupdate menjadi versi 3.2 kemudian selain itu kita tetap harus menginstall kembali sertifikat elektronik yang kita miliki untuk ditanam di aplikasi e-faktur kita bagaimana caranya unmute dulu Bapak dan Ibu sudah jadi bagaimana cara menginstall sertifikat elektronik dengan cara masuk ke menu referensi menu referensi ada di barisan atas kolom e-faktur ya Bapak Ibu di aplikasi itu adalah menu referensi kemudian di klik nanti ada lagi menu submenunya administrasi sertifikat nah itu yang dimasukkan sertifikat elektronik yang masih berlaku yang belum daluarsa jadi pastikan sertifikat yang Bapak Ibu miliki masih belum daluarsa daluarsanya ingat 2 tahun sejak permohonan terakhir jadi kalau sudah ada yang mengajukan permohonan di April 2020 misalnya berarti harus persiap-siap minta lagi karena ini sudah 2 tahun sudah habis masa berlakunya next seperti biasa pilih sertifikat elektroniknya kemudian input passphrase nah ini yang saya sebutkan tadi gandengannya sertifikat elektronik itu pasti permintaan passphrase jadi harus disiapkan juga passphrase-nya dimasukkan di situ kemudian di klik open jika sudah berhasil pasti nanti ada notifikasi sertifikat pad berhasil di input coba mbak next oke kemudian jika sudah berhasil memasukkan sertifikatnya Bapak Ibu silahkan login kembali dan aplikasi e-faktur versi 3.2 ini sudah siap digunakan baik itu tadi secara installnya jadi cukup mudah sebenarnya cukup singkat dan tidak rumit atau bertele-tele jadi kemudahannya sudah disiapkan dari DJP supaya Bapak dan Ibu bisa langsung mengakses dan bisa digunakan untuk pembuatan faktur seperti biasa nah ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak muncul seputar update e-faktur 3.2 salah satunya bagaimana sih cara install baru bagi PKP apakah dari e-faktur 3.0 bisa langsung ekstrak ke 3.2 jadi bagi Bapak Ibu yang baru saja dikukuhkan sebagai PKP dan baru punya install e-faktur yang versi 3.0 bisa langsung mengekstrak e-faktur 3.2 karena disitu sudah full installer dan bisa langsung menjalankan e-text invoice.exe jadi tidak usah khawatir kemudian pertanyaan berikutnya apakah e-faktur 3.1 masih bisa dipakai sekarang untuk input transaksi sebelum 1 April 2022 nah ini mungkin ada beberapa wajib pajak di KPPS Singosari yang menggunakan e-faktur 3.1 nah jawabannya disini tidak bisa karena e-faktur 3.0 dan 3.1 ini akan dimatikan jadi semuanya sudah harus beralih ke versi 3.2 mau nggak mau gitu ya jadi kalau yang punya e-faktur 3.1 belum di-update maka dia nggak bisa input transaksi sebelum 1 April harus di-update dulu ke versi 3.2 next kemudian pertanyaan berikutnya apakah format tarif e-faktur 3.2 bisa 10% jika meng-input transaksi sebelum 1 April ini banyak sekali yang ditanyakan seperti ini nah jawabannya adalah bisa jadi jangan khawatir jika bapak dan ibu masih ada tanggungan untuk menerbitkan faktur di bulan Maret misalnya yang masih tarif 10% masih bisa di-input karena input nilai DPP dan PPN tidak dikunci nah intinya aplikasi ini melihatnya ke masa pajak bukan di tanggal uploadnya meskipun baru di-upload di bulan April jika masa pajak yang dibuat untuk bulan Maret maka tetap dengan tarif 10% kemudian fakturnya otomatis tetap tidak ada masalah tarifnya tetap 10% jadi tidak otomatis menjadi 11% meskipun baru di-upload di bulan April berikutnya bagaimana bila terjadi transaksi retur transaksi retur atau batal ini juga mengikuti tarifnya pada faktur yang menjadi referensinya artinya bagaimana jika Bapak dan Ibu bertransaksi dengan lawan di bulan Februari kemudian terjadi retur di bulan April tarifnya tetap mengikuti tarif bulan Februari saat faktur diterbitkan jadi meskipun bulan Aprilnya sudah tarif 11% tapi kalau nota retur dia mengikuti tarif faktur yang menjadi referensinya jangan khawatir jadi gak ada selisih misalnya fakturnya bulan Februari masih 10% nanti pas dibuatkan nota retur gak mungkin berubah menjadi 11% next oh sudah selesai jadi demikian tadi tips singkat untuk update efaktur 3.2 bapak dan ibu jika masih terkendala dalam proses mendownload dan menginstal versi 3.2 kami di KPP Pratama Singasari tersedia layanan online ataupun layanan kunjungan di layanan helpdesk kami jika bapak dan ibu masih kesulitan bisa dicatat nomor WA kami atau nomor telpon bisa juga menghubungi di email ataupun via DM Instagram kami di Pajak Singasari nomor layanan ini tersedia di hari dan jam kerja ya bapak dan ibu jadi banyak sekali juga pertanyaan yang masuk tapi dilayangkannya di hari Sabtu atau hari Minggu ya otomatis kami gak mungkin menjawabnya jadi semua pertanyaan kalau sudah di luar jam kerja baru kami jawab di hari besok hari kerja besoknya gitu enggak baik kita nanti setelah ini ke sesi tanya-jawab jika ada pertanyaan bapak dan ibu bisa menuliskan di kolom chat atau bisa raise hand ataupun juga bisa unmute untuk mic-nya monggo untuk berikutnya dipandu oleh bapak Fuad kembali saya arahkan ke beliau terima kasih sebelumnya saya mau oh ya ini ada tutorial video jika tadi masih ada yang kurang jelas silahkan kita saksikan dulu video tutorial singkat untuk update efaktur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Sobat Reflugansa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Sobat Reflugansa pagi ini kita berjumpa lagi ya dalam kesempatan pagi ini saya akan memberikan info terkait bagaimana tata cara mengupdate faktur pajak ya aplikasi faktur pajak dari aplikasi yang sebelumnya yaitu 3.0 atau 3.1 ke aplikasi yang sekarang yang 3.2 dimana kita ketahui aplikasi 3.2 ini sebagai respon dari adanya perubahan tarif tarif VPN dari 10% menjadi 11% dan serta update-update lainnya gitu ya nah sebelum kita melakukan langkah-langkah update ada beberapa hal yang teman-teman harus persiapkan dan juga harus waspadai yaitu pertama adalah pastikan aplikasi faktur dalam kondisi yang tidak dijalankan ya atau di off-kan dulu close-close-close semua dulu ya jangan dijalankan harus semua dalam kondisi mati kemudian lakukan backup dulu ya backup dulu aplikasinya untuk apa ketika terjadi error maka teman-teman nanti akan punya backupnya jadi gak usah khawatir ketika sudah ada backupnya teman-teman nanti bisa untuk mengembalikan lagi ya tapi kalau gak ada backupnya agak repot ya kalau error nah kemudian yang langkah berikutnya teman-teman bisa mendownload update atau aplikasi patch update-nya ya di halaman ifaktur.go.pajak.id nah silakan nih sudah ada ya di apa di halaman ifaktur.pajak.id ya disini biasanya muncul seperti ini kemudian klik yang di bawah ini nomor 1 ya oke kemudian pilih-klik yang tergantung dari versi komputer teman-teman ya kalau sebelumnya versi 32 ya boleh 32 tapi walaupun sebelumnya versi 32 byte mau pakai yang 64 byte bisa juga ya yang penting database-nya nanti di copy ke 64 bisa nah kemudian karena mungkin pada awal-awal update ini traffic-nya sangat banyak ya sehingga download dari sini dari halaman ini teman-teman mengalami kesusahan maka sobat teflogasa gak usah khawatir saya sudah menyediakan alternatif link download ya kalau misalnya dari ini gak bisa teman-teman coba masuk ke link download ya nanti saya sertakan linknya ya tinggal di link download di klik download ini saya sertakan linknya di halaman ini ya di deskripsi ya saya sertakan linknya di deskripsi jadi gak usah khawatir bagi teman-teman yang gak bisa masuk ke link download ini saya akan sertakan linknya link alternatifnya di halaman deskripsi atau di bawah ya di pin ya jadi teman-teman gak usah khawatir karena memang halaman innova traffic-nya sedang sangat banyak sehingga terkadang sulit untuk dilakukan pendownloadan dari sini ya kemudian yang langkah berikutnya adalah kita masuk ya setelah kita mendownload ya setelah kita mendownload kemudian kita nanti masuk ke aplikasi ya tempat aplikasi dimana teman-teman menyimpan aplikasi faktor ya nah seperti kita ketahui yang tadi saya katakan bahwa teman-teman sebaiknya membackup dulu ya kemudian setelah membackup kemudian tulis aja misalkan efaktor lama kemudian yang barunya diberi folder namanya efaktor 3.2 silakan atau bebas lah ya terserah ya penting membedakan efaktor yang lamanya dengan folder efaktor yang baru nah ini ini di ekstrak dulu nanti jadinya seperti ini oke nah kemudian masuk ya di halaman efaktor yang baru ya nah ini teman-teman ekstrak nih ekstrak dulu yang ada lambang ini teman-teman ekstrak ya ekstrak here ya kemudian nanti akan menghasilkan seperti ini menghasilkan folder seperti ini nah di dalam folder ini ya teman-teman nah ini sudah tersedia nih yang baru ya tapi teman-teman langkah berikutnya adalah teman-teman mengkopikan dulu database di aplikasi yang lama ke dalam folder yang baru nah oke kita back ya kembali ke yang lama kita kembali yang lama kita ambil database yang di aplikasi yang lama nah kita copy oke kita copykan kemudian kita pastikan di aplikasi yang baru ya yang tadi yang baru kita apa kita pasti apa kita copy pastikan oke kita pastikan di yang baru tunggu nah setelah di copy paste di aplikasi yang baru kemudian langkah berikutnya adalah teman-teman melakukan klik di e-text invoice yang ada tulisan upd atau update .exe gitu ya jadi teman-teman lakukan ini dulu yang ini yang ada upd ini atau update ya oke langsung kita klik ya pastikan posisi terhubung dengan internet oke open kita biarkan dulu ya dia sedang mengupdate oke langkah selanjutnya setelah teman-teman mengklik yang in-text invoice update atau upd langkah selanjutnya teman-teman silakan untuk mengklik ya yang itex invoice .exe atau aplikasi utamanya nah ditunggu dulu ya sampai aplikasinya benar-benar muncul aplikasinya benar-benar muncul oke teman-teman seperti biasa login ya nah ciri-cirinya ketika teman-teman berhasil update maka aplikasinya sudah berubah ya versi aplikasinya dari 3.1 atau 3.0 menjadi versi 3.2 nah gampang kan teman-teman ya cara ngeupdatenya silakan jika video ini bermanfaat jangan lupa di-share ke banyak orang ya siapa tahu membutuhkan dan juga jangan lupa subscribe dan komen oke terima kasih sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum oke check 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 Baik Bapak dan Ibu, tadi dapat kami sampaikan, jadi sebenarnya tayangan video tadi rilis bukan dari Direkturat Jenderal Pajak, jadi istilahnya kami belum menemukan dari DJP sendiri untuk rilis resminya tentang update ifaktur. Jadi kami ngambil dari tayangan YouTube konten kreator lain yang memang beliau fokus di faktur pajak. Kurang lebihnya yang disampaikan sama dengan yang sudah kami terangkan tadi, mungkin hanya ada penambahan di beberapa item, misalnya ada backup DB dan segala macam, tapi intinya sama, enggak rumit untuk update ifaktur 3.2. Bapak dan Ibu yang sudah bertanya, sesaat lagi kita akan jawab bersama-sama. Sebelum saya akhiri untuk sesi pemateri, saya ada sedikit pantun untuk Bapak dan Ibu sekalian. Beli timun dibikin acar, makin enak dimakan dicampur sayur. Biar usaha tetap lancar, jangan lupa untuk update ifaktur. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Berikutnya kita ke sesi tanya-jawab. Waktunya masih banyak, Bapak-Ibu yang masih banyak kendala atau ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom chat. Akan dipandu langsung dan dijawab oleh Bapak Fuad, selaku asisten penyeluh pajak KPP Pratama Singosari. Kepada Mas Fuad, kami persilahkan. Bapak-Ibu yang masih banyak, Bapak-Ibu. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Ini ada pertanyaan dari Bapak-Ibu, rekan-rekan kawan pajak ini. Dari user. Selama ini ada konsultan pajak, jadi tidak mengenai ini faktur mungkin. Jadi harus mulai dari mana? Nah, jadi untuk Bapak-Ibu yang sebelumnya dipegang oleh konsultan ataupun ada adminnya sendiri, kalau Bapak-Ibu ingin tahu, yang pertama harus tahu mengenai password Innova. Password Innova atau password PKP. Nah, dan tentunya password dan user dari aplikasi e-faktur, seperti yang tadi dimasukkan, waktu login ke aplikasinya. Nah, itu dulu. Kalau itu bisa, ya yang lain tinggal mengikuti. Oke, yang selanjutnya dari Sofia Nurul Anissa. Selamat pagi. Saya mau tanya tentang jika jasa konstruksi. Jasa konstruksi dengan pemerintah. Jika jasa konstruksi dengan pemerintah SPK-nya bulan Maret sampai Desember, PPN 10% dikontrak, apakah April dan seterusnya ada pencarian termin pakai 11%? Nah, gini. Tergantung dari penerbitan atau tanggal faktur pajaknya. Gitu ya, Bu Sofia Nurul Anissa. Jadi, oke, Maret sampai Desember. Ketika Maret tadi sudah ada penagian dan sudah diterbitkan tanggal faktur, artinya ya mengikuti yang 10% di bulan Maret, tapi ketika penagian dilakukan di bulan April dan tanggal faktur bulan April, artinya ya harus menggunakan 11% dan menggunakan e-faktur 3.2 ini. Begitu. Oke, selanjutnya. Apakah benar mulai bulan ini harus disetujui paling lambat akhir, paling akhir tanggal 15 bulan berikutnya? Ya, benar itu. Oke. Oke, itu untuk tanggal 15 bulan berikutnya. Memang ini ada di per 3.2.22. Yang sebenarnya saat ini kami belum untuk masuk ke sana, Bapak-Ibu, ya intinya pada di situ saja dulu. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, itu tanggal upload. Tanggal upload persetujuan untuk dapat di masa sebelumnya. Artinya ketika misalkan Bapak-Ibu membuat masa April, misalkan April, paling lambat tanggal 15 Mei. Artinya kalau Bapak-Ibu membuat faktur pajak masa April, tetapi di tanggal 20 Mei, ini secara sistem, ini harusnya reject. Eject itu. Ditolak oleh sistem dan artinya ya mau nggak mau harus dibuat di masa Mei. Kalau ternyata penyerahannya di bulan April, April ya artinya dianggap terlambat gitu ya, pembuatan fakturnya. Lalu ada penyerahannya selanjutnya dari Ibu Veronica Irmawati. Dengan adanya peraturan baru bahwa upload dari setanggal 15, bagaimana perlakuan untuk FB pengganti atau pembatalan FB. Seperti yang tadi ada di FAQ ya, itu kalau terkait dengan faktur pajak pengganti, itu tergantung dari faktur pajak normal. Faktur pajak normal kapan? Mohon di mute, Bapak-Ibu ya. Mohon di mute sebentar. Tergantung dari faktur pajak normal. Kapan faktur pajak normal? Misalnya faktur pajak normal itu Februari. Misalkan tanggal 20 Februari, faktur pajak normal. Lalu ternyata ada kekeliruan, misalkan pada nominal. Sehingga pas hari ini, tanggal 14 April diterbitkan faktur pajak pengganti. Itu akan tetap mengikuti pada tarif 10 persen. Tarif 10 persen. Karena faktur pajak normal diterbitkan pada masa Februari. Seperti itu. Kalau pembatalan faktur pajak, dan artinya kalau batalkan sudah dianggap tidak ada ya, lalu diterbitkan lagi, berarti pakai tarif yang di masa pajak mana itu diterbitkan. Jadi untuk mengenai per 0,3 mungkin akan kami berikan di lain waktu terkait hal ini. Itu ya, Bapak-Ibu. Oke, ini untuk pembuatan faktur pajak. Apakah bisa mundur ini maksudnya ya? Menyesuaikan tanggal invoice dari Alia Putri Ardinal. Terkait faktur pajak mundur, selama itu belum digunakan, misalnya di tanggal 13, 12-13 tidak ada faktur. Artinya masih bisa dibuat ke tanggal 12. Tetapi ketika di tanggal 13 sudah ada faktur, ya nggak bisa lagi mundur ke tanggal 12. Karena itu kan sudah tanggal setelahnya sudah terbit faktur ya. Kemungkinan kalau tetap dibuat, kemungkinan bisa reject kemungkinan. Tapi kalau Bapak-Ibu mau mencobanya, tetap dipersilakan. Karena itu terkait di sistem. Tapi kan nomernya jadi aneh ya, nggak urut. Harusnya urut. Dan harusnya nomernya itu ketika pembuatan faktur itu urut, nggak perlu input manual, Bapak-Ibu. Karena di referensi nomor faktur itu sudah dimasukkan urut dan otomatis nomor fakturnya keluar ketika rekam faktur pajak. Oke, dengan Ika Dinam Permata Putri, pembelian yang tidak ada faktur pajaknya karena penjual belum PKP, tetapi sudah punya NPP. Ya, kalau hal ini, ya artinya kalau penjual bukan PKP ya nggak ada yang dimasukkan di e-faktur. Iya. Karena nggak ada faktur ya nggak ada pajak masukan seperti itu. dari CVKYB. Nah, apa ada hubungannya dengan gangguan gagal upload? saya yakin iya jelas ada hubungannya. Karena per tanggal 1 April versi 30.3.1 sudah tidak bisa dipakai lagi. Kalau dibuka mungkin bisa dibuka. Tetapi untuk upload kemungkinan besar ditolak. Ya, seperti itu. Karena harus update ke 3.2. Oh iya, untuk informasi kemarin itu beberapa kali masih ada gangguan dari sistem, sehingga mungkin Bapak-Ibu mengalami kendala dalam membuka aplikasinya. terkait prepop PEB mohon disampaikan ke Bia Cukai ya, Ibu Ratna mungkin. Karena data itu adalah data dari Bia Cukainya. terkait itu prepopulated PEB. Oke, ini dengan Alia Putri. Harga jual atau penggantian pada faktur pajak apakah ini sesuai dengan DPP? Atau boleh dituliskan nilai yang sudah ditambahkan PPN? Nah, sebenarnya kan di faktur pajak itu sudah jelas itu ya. Ada DPP, ada PPN-nya. Jadi, saya kira Anda tidak perlu lagi bingung mengenai hal ini. Ini Ibu Nuni di PT Bintang Kencana Anugerah. Ibu Nuni ini sangat sering ke tempat kami, Ibu Nuni. Ini selamat pagi. Mohon maaf, saya mau bertanya. Bapak-bapak betul pengembalian kelebihan inovas setiap akhir tahun? Sebenarnya aturannya seperti itu, tetapi saat ini dengan Bapak-Ibu menghapus di nomor referensi itu sudah cukup. Artinya dengan menghapus di nomor referensi, Bapak-Ibu tidak perlu lagi ya pengembalian kelebihan nomor faktur. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini untuk Veronica ini, ini ya. Pelaporan Masa Maret, oh enggak. Kalau pelaporan ya tetap akhir bulan berikutnya. Itu ya, Ibu Veronica Irmawati ini. Apakah ini upload berlaku untuk pelaporan Masa Maret? Ya enggak. Untuk pelaporan tetap akhir bulan berikutnya. Ini hanya untuk upload-nya saja. Terus dari CV Infinity 88. Terkait update aplikasi e-faktur, setelah mengikuti langkah yang ketika klik e-text invoice, kok enggak terbuka? Tetapi hanya update database dan tertutup begitu saja. Oke, gini. Yang tadi itu setelah, bisa mungkin dibukakan slide-nya ya. Yang bagian e-text invoice UPD tadi. Nah, ini-ini. Oke. Sudah diskusi set screen ya. Apa Ibu sudah bisa lihat set screen? Oke. Di sini kan e-text invoice update ya. Ini di, saran kami di klik kanan, RENAS administrator. Seperti itu, Bapak Ibu. Klik kanan, RENAS administrator. Nah, lalu kan akan keluar ya. Keluar. Dan kalau di sini kan, kami sarankan ini ya. Diganti old. Atau mungkin dicoba dulu, jangan diganti old dulu. Enggak usah di-rename. Baru di klik yang ini. Klik kanan, RENAS administrator. Kalau 64, 64, 32, 32. Akan tetapi, ada beberapa perangkat yang kami pun mengalami ketika dijalankan di 64, gak bisa. Artinya, Bapak Ibu, silakan menggunakan yang 32 bit. Meskipun PC, komputer, atau laptop, dan aplikasi yang digunakan sebelumnya itu 64 bit. Itu tidak ada masalah. Diganti ke 32 bit. Di sini artinya, kalau misalkan di 64 bit, dicoba yang 32 bit, biasanya itu berhasil, Pak Ibu. Mungkin itu. Ini terkait beragang eceran. Apa tetap di kolom digunggung? Tetap. Karena beragang eceran itu tidak perlu sampai meminta data NBWP. Sehingga, ini ya dari MMF ini ya. Sehingga cukup dimasukkan di kolom digunggung untuk penjualan secara eceran. Artinya, penjualan ke konsumen akhir. Mungkin itu, Bapak Ibu. Pertanyaannya. Dan telah kami jawab. Mungkin ada pertanyaan yang terlewat. Faktor upload paling lambat tanggal 15 berlaku untuk retur-retur keluaran ya. Retur keluaran. Kalau untuk retur itu, ya ini ya tergantung kapan dimintanya. Yang penting upload-nya ya. Begitu. Untuk, ya artinya yang terkait retur ya. Kapan, kan misalkan faktor sudah diterbitkan. Ternyata dari pembeli minta retur ya. Oke. Nah, disitu ya artinya retur keluaran tergantung dari pembelinya. Oke. Untuk user dari nol ini kami persilahkan ke kantor gitu ya. Ke helpdesk, silakan mengisi di kunjung pajak. Pilih konsultasi perpajakan. Seperti itu. Pengelitian PPN Masukan. Ada perubahan. Sampai saat ini kemungkinan besar banyak yang sama. Intinya sama dengan versi sebelumnya. Ini ya. Tadi sudah ada yang bertanya mengenai pajak masukan. Untuk pajak masukan, itu upload ya. Atau pengakuan atau pengkreditan, itu seperti peraturan mengenai pengkreditan pajak masukan. Artinya bisa sampai dengan tiga bulan sebelumnya. Jadi, enggak harus bulan ini, enggak harus bulan ini diakui bulan ini, enggak harus. Terus saya ingatkan kembali, untuk prepopulated PPN ya, PPN pajak masukan, itu sebenarnya hanya sarana gitu ya. Pre-populated pajak masukan hanya sarana untuk mengetahui faktur pajak yang ada di kita gitu. Tetap faktur pajak, Bapak-Ibu harus punya datanya. Baik bentuk PDF maupun cetakan dari penjualnya gitu. Seperti itu. Karena bisa jadi ada oknum yang meminta faktur pajak. Misalkan karyawannya meminta faktur pajak. Nah, dari sape lain mendebutkan ke Bapak-Ibu. Padahal Bapak-Ibu enggak beli gitu. Seperti itu. Oke. Mungkin terkait kelanjutan part 03 mungkin tidak kita bahas di sini, Bapak-Ibu ya. Ini akan kita berikan di lain waktu. Oke. Sepertinya itu. Nah, ini CV Infinity dicoba pakai yang 32 bit ya. CV Infinity ini. Dicoba pakai yang 32 bit. Oke, mungkin saya kembalikan ke Mbak Gide dulu. Baik, Bapak-Ibu. Kayaknya semua pertanyaan yang terkait update e-faktur sudah dibantu dijawab oleh Pak Fuad. Ini ada satu pertanyaan yang nyempil dari Bu Ika Dina. Agak keluar dari konteks, tapi kita bantu sedikit sekilas jawabannya. Bu Ika bertanya, kalau untuk PPH final 0,5 persen itu dari penghasilan kotor ya, bukan penghasilan bersih. Jawabannya iya, Ibu. Jadi, PPH final 0,5 persen itu untuk penghasilan kotor, bukan dari neto. Jadi, dia dari peredaran usaha bruto-nya. Dan jangan lupa, selain ada kenaikan tarif, tapi juga ada fasilitas pembebasan tarif PPH final. Siapa yang dapat fasilitas ini? Fasilitas ini khusus untuk pelaku UMKM, orang pribadi, yang omsetnya dalam setahun tidak mencapai 500 juta, maka dibebaskan dari kewajiban PPH final 0,5 persen. Sekilas itu aja ya, Bu Ika Dina. Kalau untuk lebih jelasnya, mau gue bisa konsultasi ke kantor, via WA juga boleh. Karena kali ini temanya masih tentang update di faktur. Jadi, biar enggak terlalu menyimpang jauh. Pertanyaan berikutnya, saat kita beli dari badan belum PKP, apakah penjualannya nanti tidak masuk laporan? Kalau penjualan ya bisa, Ibu. Tapi pembeliannya, ya, Pak siap, Bapak atau Ibu ini user? Pak user, atau Ibu user? Jadi kalau Bapak dan Ibu jenengan belanja dari badan, badan usahanya belum PKP, otomatis, oh Ibu Erlina, oke. Ibu Erlina, jika Ibu belanja dari badan usaha yang belum PKP, otomatis dia ini enggak bisa menerbitkan faktur. Maka enggak bisa dikreditkan sebagai pajak masukan. Tapi atas penjualannya Ibu ke pihak ketiga, ke pembeli usernya Ibu yang lain, Ibu tetap harus laporkan. Karena Ibu sudah PKP, Ibu harus menerbitkan faktur. Atau kalau Ibu pedagang eceran, berarti nanti laporannya digunggung. Kan begitu. Untuk pembelian enggak. Kalau dia pokoknya bukan PKP, dia enggak bisa menerbitkan faktur, enggak bisa diakui sebagai kredit pajak. Begitu ya, Bu Erlina. Baik, ada lagi? Jika tidak ada, kami cukupkan dulu sesi tanya jawabnya. Jika masih banyak yang belum paham atau pasti terkendala, kami persilakan datang ke kantor dengan membawa device-nya, laptop atau ininya, untuk update e-faktur. Bapak dan Ibu juga bisa layanan konsultasi kami via online di WA kami atau DM Instagram kami di nomor yang tadi sudah tersedia di layar atau bisa di-share lagi, Mbak. Bisa disimpan nomor layanan WA kami. Nah, ini via telepon di 429-923 atau layanan konsultasi di 0811-30750-52. Kayaknya di pertanyaan terakhir tadi, Mas. Satu. Sudah dicatat ya, Bapak-Ibu ya, nomornya ya. Pertanyaan terakhir, syarat jika sudah tidak menggunakan e-faktur, apa saja ya? Maksudnya syarat jika tidak menggunakan e-faktur, itu berarti sudah tidak PKP. Dicabut pencabutan PKP, tidak dikukuhkan lagi menjadi PKP, maka sudah tidak menggunakan e-faktur. Mungkin begitu maksudnya? Atau gimana? Dari langgang jaya? Oke, iya. Berarti syarat jika sudah tidak menggunakan e-faktur adalah pencabutan PKP. Berarti sudah tidak punya kewajiban untuk menerbitkan faktur dan tidak bisa memungut PPN 11% atas harga jualnya atau mengkreditkan pajak masukannya otomatis. Begitu enggak ya? Langgang jaya? Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sekali partisipasinya, interaktif sekali pagi ini. Saya juga terima kasih atas kehadiran full. Kelas pajak hari ini ada 100 peserta, luar biasa. Ini pencapaian luar biasa, ini kelas pajak hari ini luar biasa. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu partisipasinya. Kami mohon maaf jika dalam penyajian masih terdapat kekurangan. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan. Insya Allah akan ada kelas pajak untuk pelaporan SPT tahunan badan. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai admin dari badan usaha yang mungkin belum lapor SPT tahunan, jangan khawatir, minggu depan kita ada kelas pajaknya. Tunggu saja, nanti ada WA Plus seperti biasa. Silahkan diikuti. Bapak dan Ibu, jangan sampai terlambat. ingat, SPT tahunan badan itu dendanya 1 juta rupiah. Gede banget. Baik Bapak dan Ibu, kami akhiri hari ini kelas pajaknya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimunan penerima negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direkturat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dibungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direkturat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang uang fasilitas atau apapun pengaduan resmi Direkturat Jenderal Pajak Kering Pajak 1.500-200 Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta di Terawang. Apakah usaha kecil saya bisa sukses? Apakah saya bisa cuan? Adam! Hah? Cuan? Kamu pasti bisa cuan karena omset sampai 500 juta tidak kena pajak. Mulai tahun pajak 2022, orang pribadi, pelaku usaha mikro dan kecil dengan omset sampai 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Pajak kuat, Indonesia maju. Sama seperti Anda, bagi saya waktu begitu berharga. Direkturat Jenderal Pajak sangat menyadari itu. Di masa pandemi, kita menghindari kegiatan di luar rumah, memutus penyebaran COVID-19. Dengan pelafon baru layanan perpajakan Click Call Counter, kita tidak harus selalu datang ke kantor pajak. Ada layanan otomatis di laman pajak.co.id dan kemudahan kering pajak 1.500-200. Menjadi sukses dimulai dengan lebih bijaksana dalam mengelola waktu. Ada tiga alasan mengapa Anda harus melaporkan SPT tahunan lebih awal. Bebas dari rasa was-was? Merasa lebih tenang? Bisa fokus pada pencapaian Anda berikutnya. Lapor SPT lebih awal tidak hanya menentukan masa depan Anda, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Saya sudah lapor SPT. Bagaimana dengan Anda? Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Eep, belum dong. Tunggu kamu berusaha 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya? Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Pak, dengar-dengar barang kebutuhan... Pak, dengar-dengar barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa layanan kesehatan tetap bebas PPN. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Kenapa kamu gelisah? Pak, kakak, kakak, wanita, tahta, harta. Tenang, ada program pengungkapan sukarela dari Direktora Jenderal Pajak. Ya, manfaatkan program pengungkapan sukarela. Berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Program pengungkapan sukarela. Gotong Royong Adil Setara. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Lapor SPT lebih awal tidak hanya menentukan masa depan Anda, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Sama seperti Anda, bagi saya waktu begitu berharga. Direktora Jenderal Pajak sangat menyadari itu. Di masa pandemi, kita menghidari kegiatan di luar rumah, memutus penyebaran COVID-19. Dengan pelafon baru layanan perpajakan Click Call Counter, kita tidak harus selalu datang ke kantor pajak. Ada layanan otomatis di laman pajak.co.id dan kemudahan kering pajak Rp1.500.200. Madam, saya minta di Terawang. Apakah usaha kecil saya bisa sukses? Apakah saya bisa cuan? Adam! Hah? Cuan? Kamu pasti bisa cuan, karena omset sampai Rp500.000.000 tidak kena pajak. Mulai tahun pajak 2022, orang pribadi, pelaku usaha mikro dan kecil dengan omset sampai Rp500.000.000 tidak dikenakan pajak penghasilan. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Lapor SPT lebih awal tidak hanya menentukan masa depan Anda, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Kenapa kamu gelisah? Apakah karena wanita? Tahta? Harta? Tenang, ada program pengungkapan sukarela dari Direktora Jenderal Pajak. Ya, manfaatkan program pengungkapan sukarela berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Program pengungkapan sukarela, gotong royong adil setara. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Menjadi sukses dimulai dengan lebih bijaksana dalam mengelola waktu. Ada 3 alasan mengapa Anda harus melaporkan SPT tahunan lebih awal. Bebas dari rasa was-was? Merasa lebih tenang? Bisa fokus pada pencapaian Anda berikutnya. Lapor SPT lebih awal tidak hanya menentukan masa depan Anda, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Saya sudah lapor SPT. Bagaimana dengan Anda? Pak, dengar-dengar barang kebutuhan pokok mau dipajakin, dibebaskan. Oh ya? Ceng, dengar-dengar jasa pendidikan mau dipajakin, dibebaskan. Oh ya? Pak, dengar-dengar jasa pelayanan kesehatan dipajakin juga, dibebaskan. Oh ya? Tak perlu khawatir, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa layanan kesehatan tetap bebas PPN. Pajak Kuat Indonesia Maju Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Eh, belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya? Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Kenapa kamu gelisah? Apakah karena wanita? Tahta? Harta? Tenang, ada program pengungkapan sukarela dari Direktora Jenderal Pajak. Ya, manfaatkan program pengungkapan sukarela berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Program pengungkapan sukarela Gotong Royong Adil Setara. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Madam, saya minta di Terawang. Apakah usaha kecil saya bisa sukses? Apakah saya bisa cuan? Madam! Hah? Cuan? Kamu pasti bisa cuan karena omset sampai 500 juta tidak kena pajak. Mulai tahun pajak 2022, orang pribadi, pelaku usaha mikro dan kecil dengan omset sampai 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Menjadi sukses dimulai dengan lebih bijaksana dalam mengelola waktu. Ada 3 alasan mengapa Anda harus melaporkan SPT tahunan lebih awal. Bebas dari rasa was-was? Merasa lebih tenang? Bisa fokus pada pencapaian Anda berikutnya. Lapor SPT lebih awal tidak hanya menentukan masa depan Anda, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Saya sudah lapor SPT. Bagaimana dengan Anda? Terima kasih. 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 Terima kasih.